kita akan membuat sombongan pipa siku sesuai dengan yang ada di pasaran langsung saja kita buat family baru dengan matrix generic model selanjutnya kita akan mendefinisikan dimensi menggunakan reference plan selanjutnya kita buat dimensi dan kita buat jaraknya menjadi equal kita beri label pada dimensinya dengan instance parameter lalu akan kita coba sekaligus kita samakan dengan yang ada di katalog selanjutnya akan kita mirror untuk isi yang vertikal menggunakan mirror withdraw axis dan saya akan membuat reference plan kecil sebagai pembantu dengan jarak yang sama dengan tebal linding kita buat parameter untuk tebalnya dengan formula sebagai berikut kita beri dimensi sekianlah kita ubah agar udah dilihat lalu kita assign labelnya kita akan mulai memodelkan menggunakan revolve kita buat axisnya dulu kita lock lalu kita buat profilnya kita align dengan reference plan dan di lock selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya sudah sesuai dengan yang ada di katalog selanjutnya kita buat sisi sebelahnya ya soketnya sudah jadi kita akan cek apakah berfungsi oke sudah berfungsi selanjutnya kita buat bagian siku nya sebelumnya kita akan memberi nama reference plan oke kita akan memodelkan di front view menggunakan reference plan half kita buat axisnya lalu kita buat profilnya dan akan kita align ke reference plan kita akan buat parameter untuk radiusnya lalu kita assign label selanjutnya kita buat lagi untuk lingkaran dalamnya dengan parameter r01 oke kita assign dan finish nah disini 390 derajat dan ini bisa kita atur dengan start and angle oke sudah jadi kita lihat kita lihat oke namun disini ada tonjolan karena revolve nya berlebih akan kita hilangkan dengan void kita void void revolve kita akan buat profilnya jangan lupa di align dengan reference plan dan di lock kita lihat oke sudah hilang yang kita buat untuk sisi sebelahnya oke 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 selanjutnya kita akan membuat pipe connector sebelum itu kita akan menamai reference plan nya untuk pipe connector untuk yang horizontal dan vertical lalu kita buat dengan placement di work plan untuk yang reference plan horizontal dan vertical lalu kita link kedua konektor nya oke jika sudah tandanya itu berarti sudah terlink nah disini saya sudah membuat tabel ukuran yang sama di katalog dengan nominal diameter di sini adalah konversi dari inci ke mili kita akan buat parameter nominal diameter value nya kita samakan dengan yang ada di tabel untuk 3 inci selanjutnya kita akan menggunakan lookup table untuk mengatur dimensi nya kita import table yang sudah dibuat lalu kita akan membuat parameter untuk nama tabelnya namakan lookup table dan value nya kita isi dengan dengan nama tabelnya lalu lalu selanjutnya kita akan menggunakan function size lookup dengan format seperti ini langsung saja kita copy parameter tabel ukuran nya kita samakan dengan lookup table ini dan lookup kolom nya akan kita samakan dengan nama kolom yang ada di tabel default default is not form di sini kita kira-kira untuk ukuran nya lalu nominal diameter untuk mencari value nya lalu kita copy saja dan kita ganti nama kolom nya ya disini sudah sesuai value nya dengan yang ada di tabel selanjutnya selanjutnya kita pilih pop connector nya lalu kita akan associate diameter nya dengan parameter nominal diameter terakhir kita akan definisikan family category menjadi pipe fitting kita akan coba kita buat project menggunakan template rambing metric di sini saya sudah membuat ukuran-ukuran pipa yang disesuaikan dengan katalog kita akan membuat segmen pipa dengan ukuran ini kita copy dari segmen pvc kita delete semua size nya dan kita akan buat size baru dengan yang ada di tabel kita masukkan semua selanjutnya kita load family yang sudah kita buat lalu lalu kita akan edit road preference nya segmen nya kita ganti dengan yang sudah kita buat dan juga sambungan album nya nah kita coba yang ini sudah bisa kita lihat kita ganti ukurannya nah saya lihat di 3D oke sambungannya sudah selesai sekian dari saya terimakasih